Halo cuy kembali lagi bersama saya di channel akatronik kali ini saya mendapatkan pasien speaker bluetooth cuy ini penyakitnya lobet ya bukan lobet apa ya gampang habis baterainya di cas selamapun pemakaiannya cuman sebentar banget cuy kita coba nyalakan ya langsung mati cuy ini enggak sampai satu lagu pun Hai si baterainya sudah drop banget cuy ke tanpa banyak basa-basi cuy kita bongkar nah dalamannya cuman seperti ini cuy bagian speaker ini baterainya ya hai 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 eh buat otomesinnya ya kita cabut-cabutin dulu ini untuk antenanya ya di blip-blip untuk antena ini cuma segini doang ini untuk gejala atau masalah seperti itu kita asumsikan jangan ke IC charging ya ini biasanya kan kalau yang umum atau awam itu ini kena isi chargingnya si baterai nggak mau ngisi disini saya akan ganti si baterainya dulu ini nggak ada speknya pula ini kalau standar sih sekitar 3,7 volt ya cuy oke kita akan ganti baterai ini di toko online juga banyak cuy murah kita lihat jangan yang mahal-mahal lah start 20ribuan juga tuh 15ribu kebawah juga ada kayaknya atau bekas laptop atau bekas powerbank juga bisa cuy dan ya aku lihat karena ukurannya berbeda tapi voltase nya sama kemudian arusnya ya arusnya lebih besar ya daripada ini dan lebih tahan lama ya Oke, kita lengkap dulu yang ini. Cuy, ini kita lepas dulu saja. Cuy, ini kita sudah lepas soket yang ke baterai ya. Ini dia sistemnya di tag ya, di tag atau di welding, spot welding. Biar aman. Harusnya sih seperti itu. Cuman sini saya nggak punya mesinnya, jadi kita menggunakan solder biasa saja cuy. Ini supaya timahnya nempel, dikerik dulu ya cuy. Dikerik. Nah, kita coba ukur dulu baterainya cuy. Kita di... Tekangan. Nah, sekitar 3,8 volt cuy. Oke, kita akan tempelkan si soket ini ya. Oke, baterai menggunakan solder biasa cuy. Terima kasih telah menonton. Ini juga nggak mau cuy. Kita terus dikerik dulu. Oke. 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 OK. Oke. Oke. menempel ya cuy, isi timahnya sudah menempel juga cuy sekarang kita pasang di baterainya cuy kita pasang timah dulu isi plat baterai nah, cukup lah cuy sebelahnya lagi oke, cukup kemudian kita pasang nah kenceng cuy sebelahnya tujuh untuk plusnya nah oke, kita pastikan pegangannya kita drop ya gara-gara ini kita solder kita solder langsung seharusnya kita menggunakan spot welding nah, aman cuy oke, kita langsung pasang saja cuy ini kita pakai lemnya juga ya kita masukin saja sini nah coba-coba oke, kita pasang portnya saja dulu kita lakukan teman empat dan teman 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati